Satu tas ngakolakan rem cek di terminal lewi panjang kota Bandung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Netelagun, kota Bandung bisa jadi picon teun ketak ngakonakan bus anu efektif. Menteri Perhubungan G meredih masyarakat, sangkan ngakonakan bus nalika mudik lebaran, gengurangan macet, sarta pikin keamanan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ngakolakan rem cek bus di terminal lewi panjang kota Bandung, Poesalasa Berang, Satu tas ngakolakan rem cek, Menteri Perhubungan Netelagun, kota Bandung bisa jadi picon teun ker ketak ngakonakan bus anu efektif. Diri nage ngarojong ketak ngakonakan bus minang kangkutan masal, batan numpak angkutan pribadi. Upama warga Bandung ngarasa bunga numpak bus bisa jadi picon teun ker dilarapkan di kota Sejena. Diri nage bakal lewi intensif lebah memenah trayek, ngariksa kesehatan bus sarta supirna. Pihak nage bakal masrahkan terminal lewi panjang ke Kementerian Perhubungan, Anukedal Jangji, dina tahun 2020 bakal ngawangun etat terminal, sangkan lewi representatif, sarta masyarakat lewi tumbanina. Kami bersama Pak Wali akan melakukan sesuatu penelitifan yang lebih mudah di, terhadap trayek, terhadap kesayat handis, bahkan terhadap pengurus juga. Terminal ini akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan, tahun depan akan kita bangun, supaya lebih reputasi. Seperti apa? Supaya masyarakat yang kita menangani menjalani. Menteri Perhubungan G meredih masyarakat sangkan ngagunakan bus Nalika Mudik, dumih kendaraan pribadi bakal ngunyangkan macet. Diri nage miharap masyarakat nte ngagunakan motor Nalika Mudik. Sokomo, satawun katompernaken, kacilakaan Nalika Mudik meh 70 persen nakarandapan kunumarudik karena motor. Menteri Perhubungan G meredih. Kalau naik kapal laut, orangnya gratis, motornya juga. Apakah harus ada penambahan jumlah mudik dan dipak untuk? Sudah ada penambahan. Kalau seperti di laut itu, dua kali dipak. Sekarang ini, peran-perempuan. Menteri Perhubungan G bakal lewih musir ke jalan tol di Jakarta-Cirebon ke Semarang, lantaran kendaraan Nalika Mudik di Rong bakal ngagegekan eto lelewok. Reka yasa jalan G bakal dilarapkan nyata di Jakarta ke Semarang, jalan tol bakal dilarapkan searah, sarta di Semarang ke Jakarta, searah ngagunakan jalan nagara. Liantik itu, Minangkatareka Gerenang Tayungan Keamanan Warga Numa Rudik, kecepatan di Jalan Tolge bakal di Watesanan 100 km per jam.